Hoki Caraka grogi debut di Timnas Indonesia, janji tampil lebih baik di leg kedua kontra Brunei. Hoki Caraka bintang brilian berhasil melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia, hal tersebut terjadi dalam laga leg satu kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Brunei Darussalam. Hoki Caraka tampil sebagai starter dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2023, pemain berusia 19 tahun itu pun mengaku belum puas dengan apa yang ditampilkannya dalam pertandingan tersebut. Menurut saya permainannya sangat kurang memuaskan, kata Hoki Caraka kepada awak media usai pertandingan, seperti diketahui, ini adalah kali pertama pemain milik PSS Sleman itu tampil di Tim Nasional Senior. Oleh karenanya, Hoki mengaku bahwa dirinya sempat grogi, dirinya pun mengakui bahwa penampilannya dalam laga yang disaksikan 23.318 penonton itu masih belum optimal. Hoki Caraka pun berjanji akan melakukan peningkatan pada pertandingan di leg kedua kontra Tim Tebuan, julukan Timnas Brunei Darussalam. Apalagi, ini debut saya jadi agak sedikit deg-degan, nervous, mungkin yang kedua bisa improve lagi, ujar Hoki. Pada laga lag pertama ini, Hoki Caraka berhasil menciptakan peluang yang hampir berbuah manis, sayangnya, sundulan yang ia lakukan masih membentur tiang gawang, Hoki Caraka yang tampil sebagai starter. Harus diganti pada menit ke-58 oleh Rama dan Sananta. Itu wajar, gagal mencetak gol, sih, yang penting selanjutnya harus bisa jadi gol, ucap Hoki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!